Hai bagaimana cara membuat video menjadi sebuah link Google Drive yang bisa di-download ya guys Oke dan sebagai contoh saya disini akan menggunakan video ini disini videonya ukurannya 11 MP jadi nanti tidak lama saat proses uploadnya Oke langsung aja kita mulai caranya mudah sekali disini kita klik tekan dan tahan seperti ini file-nya dan disini kita bisa pilih icon kirim atau bagikan di HP Android kalian nah disiap dan di HP saya ini adalah icon kirim dan setelah itu kita pilih pada bagian aplikasi ini kita cari yang Google Drive nah ini dia aplikasinya kita klik ini Hai nah disini kalian pastikan alamat email yang kalian gunakan sudah tepat ya teman-teman karena disini mungkin kalian punya beberapa akun email dan disini pada bilah lokasi ini kalian bisa ganti misalnya disini kita klik disini Hai nah di drive saya disini kalian bisa membuat folder atau tidak Hai nah jika ingin membuat folder misalnya dengan cara seperti ini buat folder baru ganti nama misalnya Hai nah saya kasih video satu aja namanya seperti ini kita klik buat Hai nah disini kita klik pilih jadi video tadi akan di upload di folder India video satu dan setelah itu kita klik simpan kita tunggu prosesnya ini dia sedang di upload jadi untuk waktu tunggu upload itu tergantung ukuran file-nya ya guys kalau file-nya besar pasti lama Hai nah dan ini dia sudah berhasil di upload kalian bisa klik temukan beberapa file ini Hai dan kita klik kembali disini nah ini dia ada di folder video satu Hai dan untuk membagikan linknya kalian bisa klik disini kita klik ini dia dulu kalau akses Hai dan kita klik dibatasi ini menjadi siapa saja yang memiliki link Hai dan pada bagian pelihat ini kalian bisa atur sendiri kalian bisa klik editor jadi orang yang mendownload orang yang mengakses file itu bisa menambahkan file lagi atau jika tidak kalian bisa klik hanya pelihat jadi cuma bisa download saja jadi orang lain itu tidak bisa upload cuma bisa download dari folder ini tadi dan untuk membagikan linknya kalian bisa klik ini dia salin misalnya kalian ingin bagikan ke WhatsApp seperti ini kalian tinggal paste di pesan seperti ini guys nah sudah terkirim Oke jadi seperti itu caranya mudah sekali semoga bermanfaat Hai 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 Hai